Sebuah tabung oksigen untuk pasien COVID-19 yang sedang diisi ulang meledak atas insiden ini mengakibatkan seorang pekerja terluka, korban mengalami luka di bagian wajah dan patah tulang tangan. Sebuah tabung oksigen untuk pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri meledak saat proses pengisian di depot oksigen PT Bajasarana, Jalan Antasari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis pagi tadi. Korban bernama Yohanes mengalami luka berat akibat tabung oksigen pelanggan yang sedang antri tiba-tiba meledak saat sedang dilakukan pengisian oksigen. Digutup dari Kompas.com, pimpinan PT Bajasarana, Daniel, mengungkapkan peristiwa meledaknya sebuah tabung oksigen terjadi saat warga tengah banyak yang mengantri. Daniel mengatakan tidak mengetahui secara pasti pemilik tabung oksigen yang meledak saat dilakukan isi ulang tersebut. Namun ia menyatakan akan menutup sementara tempat usahanya itu sambil menunggu penyelidikan dari kepolisian. Pihaknya juga akan mengevaluasi terhadap peristiwa ini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus meledaknya tabung oksigen di tempat pengisian ulang PT BSS tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!